Halo, gue back with disini. Kali ini gue bakalan bahas sentai jadul yaitu Choujin Sentai Jetman. Bakalan gue kasih bukti, lihat kalau gue ada majalahnya. Dan sentai ini meskipun jadul, lihatnya banyak drama dan sangat menarik untuk dibahas. Langsung aja, cek it out di bawah ini ya. Ya, inilah Choujin Sentai Jetman. Lihat aja itu. Ya, oke. Ini kali ini adalah si sentai jadul sendiri yang sayangnya gak sempat diadapasi oleh Amerika. Langsung aja ya. Gue scroll ke bawah supaya kalian bisa lihat bukti bahwa gue punya majalahnya. Selamat menikmati. Ya, halo. Kali ini gue bakalan bahas tentang Choujin Sentai Jetman. Itulah serial Super Sentai ke-14 dan yang diputar di Jepang sejak tanggal 15 Februari 1991 sehingga 14 Februari 1992 dengan jumlah episodenya sebanyak 51 episode. Berarti pas setahun ya, Jetman juga pernah diputar di Indonesia melalui saluran Indosiar lengkap dengan lagunya yang masih dalam bahasa Jepang. Terima kasih Indosiar. Jetman dikenal sebagai serial sentai yang menarik karena memiliki perpaduan action yang seru dan menegangkan untuk disaksikan dengan cerita yang unik. Karena lebih mirip cerita drama dan memiliki berbagai intrik permasalahan baik dari pihak jahat maupun pihak baik yang ada di dalam serial ini. Salah satu intrik yang sangat menonjol adalah masalah cinta. Di dalam serial ini kamu juga akan banyak menemukan adegan para Jetman terbang atau bertempur di udara karena memang sesuai dengan judulnya yang memiliki arti Bitman Tax Force Jetman. The Story Di sebuah masa terbentuklah sebuah pasukan kertahanan udara yang diberi nama Sky Force. Pasukannya adalah pilot dan pejuang terpilih untuk bertempur demi melindungi umat manusia dari berbagai bentuk serangan yang mengacap kertenangan dan kedamaian bumi. Untuk mewujudkan terbentuknya sebuah kelompok dengan kemampuan dan kekuatan khusus untuk melindungi umat manusia, maka Sky Force melahirkan sebuah proyek yang diberi nama Jetman. Proyek tersebut kemudian menunjuk lima orang terpilih dari Sky Force memperjanjikan Jetman dan dipimpin oleh kompana wanita bernama Odagiri Aya. Salah satu diantaranya adalah Tendoryu. Dan proyek ini dilaksanakan di sebuah stasiun luar angkasa untuk menghindari serangan dari pihak-pihak yang tak diinginkan. Ryo adalah seorang pertama yang disinari dengan sinar beatnik wave yang akan menanamkan berbagai kekuatan dan kemampuan ke dalam tubuh Ryo. Sayangnya pada saat penyinaran sinar beatnik wave ini berlangsung. Di stasiun luar angkasa tempat penyinaran dilakukan mendapat serangan tak terduga dari Bayram. Bayram adalah kompok perang kegelapan dari dimensi lain yang berambisi untuk mengacaukan kehidupan manusia dan menguasai bumi. Akibat dari serangan itu, maka proses penyinaran terhenti dan kehancuan stasiun luar angkasa tak dapat terelakkan lagi. Karena penyinaran beatnik wave baru berhasil dilakukan ketemu Ryo yang mengungginkan dirinya untuk bergurah menjadi Red Hulk. Sedangkan empat sinar beatnik wave lainnya tak terkendali jatuh ke bumi dan tak sengaja menyinari empat orang secara acak. Ryo bersama komandan Oda Giri kemudian berusaha untuk mencari empat orang yang tak sengaja menjadi Jetman tersebut dan mengajak keempatnya untuk bertempur bersama sebagai Jetman. Bayram yang terdiri dari empat panglima, Radige, Toran, Grey, dan Maria juga tidak tinggal diam. Bayram mulai mengacau kehidupan manusia dengan menciptakan berbagai monster. Jigen yang berasal dari beda-beda mati seperti cermin dan barang-barang elektronik. Ryo sebagai satu-satunya Jetman dengan sifat sebagai prajurit sejati mengalami kesulitan untuk mengumpulkan anggota Jetman yang lainnya karena sifat mereka berbeda satu sama lain. Sehingga tak jarang terjadi perselisihan di antara para anggota Jetman yang terdiri dari Tendoryu sebagai Red Hulk Yugi Gai sebagai Blackhander Oishi Raita sebagai Yellow Owl Hayasaka Ako sebagai Blue Swallow dan Rokumeikan Kaori sebagai White Swan untuk menghadapi Monster Monster yang menjadi raksasa, Jetman menghadapinya dengan menggunakan Jet Icarus Kuat pesawat merupakan gabungan dari lima pesawat Jet Machine Jetman harus bertempur lebih keras lagi setelah Bayram mulai membuat Monster Bio Jigen sebagai ganti Monster Jigen Monster Jigen memiliki wujud hewan-hewan bumi dan lebih kuat dari Monster Jigen Jetman juga kemudian membuat berbagai persenjataan baru untuk menghadapi musuh yang pertama kuat ini Kekuatan Jetman juga bertambah dengan adanya Jet Garuda Rode besar yang dapat bergambung dengan Jet Icarus menjadi Great Icarus Kekuatan Jetman juga dilengkapi dengan adanya Tetra Boy sebuah rode-rode besar yang dapat berubah dirinya menjadi senjata Sama halnya perselisihan yang terjadi di antara dalam Jetman terkata di dalam Bayram juga terdapat perselisihan di antara 4 komandan yang ada untuk memegang kuasaan sebagai pimpinan Sebelumnya Bayram dipimpin oleh Ratu Ju-ze tetapi Ratu dihianati oleh Radige dan terbunuh Kemudian Toran yang berubah wujud menjadi Toran-ze membuat Radige, Maria dan Grey harus mengakui kekuatannya sebagai pemimpin Bayram yang baru Keberatan Toran-ze sebagai pemimpin sangat tidak disukai oleh yang lain kemas terutama Radige karena mereka selalu berusaha mencari kesempatan untuk menjatuhkan Toran-ze Pertempuran yang dilakukan oleh Jetman diisi oleh beberapa peristiwa diantaranya adalah munculnya Neo Jetman yang terdiri orang-orang yang sudah dilatih oleh Sky Force khusus untuk bertempur sebagai Jetman Karena Jetman yang diimpin oleh komandan Odagiri dianggap tidak mampu menghadapi Bayram Maka posisi Jetman seperti diganti oleh Neo Jetman Bantuan dari orang-orang Chojin Orang-orang yang bertemu dengan Bayram sebelum Jetman ada Juga turut mengisi pertahungan Jetman dengan Bayram Ya pada awal Love Story Insight ya Gue bahas lagi ganti oleh yang baca adalah Hello Kitty Hitam Langsung lanjut lagi Love Story Insight Pada awal cerita dikisahkan Ryu memiliki seorang kekasih bernama Aoi Rie Namun serang Bayram terhadap stasiun luar angkasa membuat mereka terpisah dan Rie hilang tertelan luar angkasa yang gelap dan dingin Sejak saat itu Ryu menganggap Rie sudah meninggal dan berasa menyesal karena dirinya tak dapat menyelamatkan kekasih yang paling dicintainya Ya selalu menghadapi jiwanya Sehingga hatinya tertutup untuk menerima cewek lain Gai yang awalnya sangat dingin mulai luluh hatinya semenjak bergamun dengan Jetman karena dirinya menyukai Kaori Namun Kaori tetap diam-diam menyukai Ryu Gai mengetahui Hal ini menjadi sebal dan mengatakan Apa yang bagus dari Rie Bukankah saya lebih baik dari Rie Kaori yang meyakinkan perasaannya sendiri tetap berusaha untuk mengejar Rie Walau Kaori tahu Rie sangat dingin terhadapnya Bahkan Kaori sempat merejutkan shell untuk Rie hingga tangannya penuh luka karena sering tertusuk jerung Tapi Rie menolak pemberianya itu Tentu saja Hati Kaori hancur menerima penolakan barang pemberianya itu Hal ini membuat Gai marah karena Rie tidak mau mengerti perasaan Kaori Gai berusaha menenangkan perasaan Kaori namun Kaori yang masih sakit hatinya tidak mau menerima Gai Rie yang mulai memikirkan kata-kata Gai kemudian menerima Kaori untuk lebih mengetahui isi hati Rie Pada suatu kesempatan Rie mengajak Kaori untuk mendatangi makam Rie dan menjelaskan mengapa dirinya selama ini tidak pernah menghubungkan hatinya untuk cowok lain Sejak saat itu Kaori sering merasa putus asa dan Di saat itu Gai memiliki peran yang sangat besar karena Gai selalu berusaha menenangkan hati Kaori setiap kali Kaori merasa sedih Perasaan cinta yang dimiliki Gai terhadap Kaori sangat besar bahkan rela menghubungkan nyawanya untuk melindungi Kaori dari serangan monster-monster Perasaan Gai yang begitu tulus kemudian membuat Kaori memutuskan untuk menjalankan hubungannya dengan Gai sebagai sepasang kasih Walau begitu, kesempatan Kaori masih ingat dengan Rie bahkan pernah salah menyebut nama Gai menjadi Rie Walau tidak pernah menerima kenyataan ini, Gai tetap bersabar dan terus memberikan perhatiannya kepada Kaori dengan harapan Pada suatu saat nanti Kaori dapat menerima dirinya secara utuh Sementara di dalam bayram, permainan piano Maria membuat hati Gai yang digin leluh Karenanya Gai selalu berusaha untuk melindungi Maria yang menjadi pujaan hatinya itu Tak pernah ada yang mengetahui tindas sebenarnya Maria sebelum Ryu kaget ketika melihat muka Rie dan berkata Rie, Maria ternyata adalah Rie yang sudah menjadi anggota bayram Rie mengetahui kekasih yang sudah lama dianggapnya meninggal ternyata masih hidup dan kini menjadi musuhnya Rie tidak mau bertempur dengan Maria dan berusaha untuk mengembalikan ingatan Rie tetapi Maria tidak menggubus Rie bahkan tega menginjak-ginjak kepala Rie yang terus berharap kekasihnya kembali ke dalam pelukannya Karena hal ini Rie sering mengalami depresi bahkan pernah dirinya bermain Ayuna sendirian Namun di dalam pikirannya Rie juga sedang bermain Ayuna di samping menemani dirinya Kasian amat Melihat hal ini anggota Jetman yang lain tidak tega untuk melihat penderitaan hati Rie Kaori yang mengerti keadaan Rie juga ikut berusaha untuk mengembalikan ingatan Rie walaupun di dalam hatinya dia tidak mau melakukannya Karena Kaori sadar dirinya masih sangat menyukai Rie Selain mereka yang diceritakan di atas Raita dan Aku juga memiliki kisah cinta sendiri yang juga diceritakan secara detail di dalam serial ini Oke ini cukup sampai disini untuk selanjutnya akan dibaca oleh Sumsuk Ini yang part pertama, yang part keduanya akan lebih jauh dimenai karena akan lebih detail Komentar dan kritik sarang kalau terima terus bawah ini ya Dan jangan lupa klik tombol subscribe karena tambah tungguan kalian Gue cuma part keduanya di alam semesta ini Gue pamit dulu ya Kemudian kita lihat